Pandangan aku pribadi terhadap algoritma, menurut aku algoritma itu... Halo, perkenalkan nama aku Anastasia, biasa dipanggil Anas. Halo, nama aku Devery. Halo semuanya, nama aku Natasya Ramadina, biasa dipanggil Tasya. Hai, saya Tiffany. Aku recent graduate dari University of Newcastle, major in leadership management and marketing. Posisi aku di algoritma adalah sebagai digital marketing intern. Dari DKV Newmedia Binus, disini sebagai intern graphic design. Background aku adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan masyarakat. Saat ini aku lagi intern nih, sebagai education consultant. Aku dari Uniflas Indonesia, jurusan ilmu hubungan internasional. Nah, aku sih melihat algoritma data science ini bisa menjadi kunci jawaban untuk talent-talent di Indonesia nih yang mau switching karir atau belajar dari nol agar mereka lebih berkembang karirnya. Awalnya saya pikir tuh kayak data science tuh berat ya, kayak serius banget, kaku gitu. Tapi setelah join disini justru menyenangkan sih, seru sih. Dan orang-orangnya juga sangat supportive sih. Kalau CDA algoritma itu lebih ke team-based environment, where we are encouraged to work together, provide ideas directly to the senior, and discuss with them, so it kind of boost our creativity and motivations to work. Oke, aku tuh sebenernya tertarik banget jadi apply jadi business support analyst intern kemarin karena walaupun mungkin kerjaan ini kayak nggak banyak hubungannya dengan studiaku, jadi selama aku kuliah tuh aku juga sudah banyak aktif di banyak kegiatan organisasi dan kemarinan emang berbau sales dan marketing. Dan lalu aku juga emang punya ketertarikan buat belajar lebih banyak tentang misalnya business dan sales analytics. Dan pas kemarin aku baca tentang lawangan ini dan juga job desk-job desk-nya, aku tuh ngerasa bahwa kerjaan ini tuh merupakan tempat di mana aku bisa belajar lebih banyak, terutama tentang sales operation dan business analytics. Digital marketing? Sebenernya aku mulai tertarik digital marketing itu karena waktu itu sih gara-gara aku ke-expose sama digital marketing gara-gara course di universitas ya. Nah, terus aku udah mulai ini tertarik. Nah, itu adalah momen di mana aku mulai tertarik dengan digital marketing dan mulai membuat website sendiri, buat advertising dan marketing campaign sendiri. Kalau alasannya ya simple ya, karena aku tertarik mempelajari customer behavior, trends, dan digital marketing itu bebas. Di digital, saya bisa membuat marketing campaign atau strategi sekreatif dan seaneh mungkin. Yang pasti banyak banget sih, baik dari segi hard skill maupun soft skill aku. Yang paling kerasa itu, di sini tuh aku ngerasa kemampuan sales pitching aku itu lebih meningkat. Dan aku lebih terhadap kebutuhan korporat maupun kebutuhan individu. Kira-kira mereka tuh lebih cocok course yang mana sih. Terus kira-kira untuk pendekatannya nih sama klien atau sama potential student, bahasanya seperti apa? Kalau misalnya soal pengalaman, aku tuh di sini sebetulnya dapat banyak banget selama 3 bulan. Misalnya, aku tuh di sini belajar tentang beberapa software memang dipakai tim bisnis development, seperti HubSpot dan juga Google Data Studio. Aku di sini juga belajar banyak tentang lakuin self-analytics, juga belajar tentang gimana tim BIDI itu beroperasi. Selain itu, aku tuh juga belajar gimana caranya kita tuh menempatkan diri di kantor, dalam sebuah tim, dan juga gimana cara kolaborasi di dalam sebuah tim. Untuk kesan dan pesan, kesan yang pertama seru sih. Karena selama aku magang di sini, aku bener-bener menerima masukan yang sangat-sangat membangun. Jadi yang tadinya aku kurang detail dalam mengerjakan sesuatu, aku jadi detail banget. Yang tadinya aku ngomong tidak berdasarkan fakta, sekarang aku apa-apa, wah harus cross-check dulu, harus ada faktanya dulu. Kalau misalnya soal kesan-pesan, aku tuh ngerasa kalau misalnya magang di algoritma itu very enjoyable. Aku tuh juga merasa kalau misalnya algoritma ini ngasih banyak job desk penting untuk intern-internnya, dan intern-internnya juga banyak di-involve dalam proyek-proyek mereka yang cukup besar. Selain itu, aku juga ngerasa algoritma itu tempat yang cocok banget kalau misalnya kalian memang pengen untuk eksplore dan belajar lebih jauh. Dan juga kalau misalnya magang di algoritma, kesan-pesannya adalah kalian itu setelah kalian magang, kalian punya kesempatan untuk lanjut menjadi full-time. Kesannya tuh menyenangkan, seru, dan orang-orangnya tuh juga supportif banget sih kayak kalau kita nggak bisa satu hal diajarin, kayak gitu. Dan kalau pesannya sih, kalau penasaran kayak apa sih rasanya intern-internya, algoritma ya cobain aja. Untuk teman-temannya menurut aku seru banget sih, karena ini kan startup pendidikan ya, yang mana di sini orang-orangnya macam-macam banget. Aku nemuin orang yang seumuran sama aku, yang lebih muda daripada aku, yang lebih tua juga ada. Ya aku jadi lebih membau, terus aku juga bisa belajar dari point of view mereka masing-masing. Dan yang paling aku suka di sini, orang-orangnya tuh honest banget. Dalam artian kalau andaikan melakukan kesalahan, ya kita perbaiki bareng-bareng. Kalau andaikan ada yang bisa di-develop, ya kita develop bareng-bareng. Menurut aku, teman-teman aku di algoritma itu very kind. Seperti salah satu core values mereka. Nah, di sini itu aku merasa mereka tuh pari supportive, dan sangat helpful. Teman-teman di algoritma tuh bener-bener welcome, dan ramah banget sih. Apalagi kan karena COVID ini juga kita jarang ada yang ketemu kan. Tapi tetap aja, pas ketemu tuh kayak tetap sapa, tetap ramah. Bahkan kadang belum kenal pun udah saling sapa gitu. Itu sih. Main job description aku itu adalah nge-maintain leads dari public. Jadi aku harus pekani kira-kira kebutuhan orang yang ingin belajar di algoritma ini, ngapain, dan kira-kira kursus yang cocok ke mereka itu apa sih. Terus yang kedua, aku me-utilize partner yang dimiliki sama algoritma. Salah satunya load partner. Berapa kerjaan aku? Yang pertama adalah aku bantuin melakukan riset untuk tim BIDI, terutama dalam bentuk case study bagaimana cara data science digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Lalu yang kedua, aku juga maintain beberapa urusan administrasi dari tim BIDI seperti meninput data payment, lalu juga memaintain Google Data Studio Dashboard mereka. Lalu kalau yang tiga, aku juga melakukan beberapa analisis seperti sales analysis, CRM analysis, dan juga competitor analysis. Jobdesk saya di algoritma, pertama pasti memproduksi konten ya, dari Instagram, LinkedIn-nya, atau blog-nya, terus udah gitu juga bikin konten secara video juga di YouTube. Daily assignment saya ya, yang saya kerjakan sehari-hari itu lebih kayak membuat konten seperti social media post, artikel, dan video konten. Tetapi kadang saya juga diberikan project yang menarik, seperti copywriting project buat website algoritma. Terima kasih. Kita itu kan ada meeting ya, meeting-nya itu macam-macam, ada yang per bulan, ada yang per kuartal, ada yang per minggu. Nah, itu masukan dari aku didengar. Nah, jadi di sini ada proses aku ngasih saran, terus tim leader aku ngasih saran, terus kita sama-sama diskusi. Yang aku paling suka itu sih. Bahkan kadang-kadang sebelum aku tanya, mereka udah nanyain duluan, kayak gimana progresnya, kamu ada tantangan atau kesulitan nggak, butuh bantuan apa dari kita. Jadi mereka bener-bener berusaha untuk mengakomodasi dan membantu kita, para intern, kalau misalnya kita mau mengalami kesusahan ataupun bingung tentang kerjaan kita itu di mana. Insightful, kedua enjoyable, dan ketiga adalah interesting. Pengalamannya tuh pertama dinamis, terus seru, dan menyenangkan banget sih. Hmm, tiga kata untuk algoritma, connected, positive, dan energized. Udah. Terima kasih. 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 Terima kasih.